Gubernur Jambi Al-Haris menjadi Inspektur Upacara HUD ke-79 Republik Indonesia 2024 yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Sabtu pagi. Pemerintah Provinsi Jambi mengelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUD ke-79 Kemerdekah Republik Indonesia tahun 2024, Sabtu 17 Agustus pagi. Gubernur Jambi Al-Haris bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara HUD ke-79 RI ini dihadiri seluruh pimpinan Forkombinda Provinsi Jambi, para veteran, pimpinan OPD, dan berlangsung khidmat. Peringatan HUD ke-79 Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema tersebut diambil bertujuan sebagai sebuah harapan bahwa bangsa Indonesia telah berjuang untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Untuk teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dan doa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jambi, Zostavia. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak merefleksikan perjuangan para pejuang dalam merebut kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Tentu sebagai anak bangsa, kita semua harus merefleksikan bagaimana perjuangan daripada para pejuang-pejuang kita dulu dalam rangka merebut kemerdekaan ini. Luar biasa perjuangannya, nyawa, darah, air mata, dan sebagainya. Kalau dihitung, banyak jumlah para pahlawan yang gugur di medan perang. Di banyak perang, Indonesia berjuang. Alhamdulillah, itu bisa mereka tuntaskan Indonesia merdeka. Dan hari ini kita ditugaskan oleh negara, membangun negara kita ini. Sebab negara ini mesti berlanjut, berlangsung. Nah, siapa yang membuat kemerlaksunannya, ialah kita-kita ini, para penerus perjuangan daripada pendahulu kita itu. Jadi, saya minta kita semuanya, seluruh masyarakat, ayo kita bersemangat terus. Terima kasih telah menonton!